Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome and Ahlan wasahlan Ashabillahirrahmanirrahim Sekarang saya berada di Kanada Ontario, tepatnya di ibu kota Ottawa Ini adalah Radio Canal Jadi kita akan berwisata menaiki kapal di sebuah kanal yang sangat terkenal di Ottawa Namun kita bisa melihat dulu disini bagaimana kapal tersebut dari Ottawa River ditarik untuk memasuki kanal Jadi dari gate ke gate kapalnya masuk seperti yang kalian lihat oleh petugas-petugasnya nanti ketika sudah masuk gate yang di belakangnya ditutup nanti akan diproses pemenuhan air kembali untuk membuka gate selanjutnya ini bisa dilihat kapal pertama masuk kemudian ditarik kapal kedua nanti di atas di spotnya semua yang sudah membeli tiket bisa masuk dan melakukan perjalanan wisata kanal tour kanal ya nah kita lihat disana petugasnya mulai menutup kalau tidak salah ini gate yang ketiga yang saya record ini ditutup kembali tugasnya dua di kanan dan dua di kiri berat loh saya melihat bagaimana mereka bekerja itu sangat berat ya tapi kita lihat disana laki-laki dan perempuan perempuan juga ikut bekerja keras disini ya nah ini kita lihat selanjutnya setelah ditutup rapat pada gate berikutnya kita lihat nih sebelum gate berikutnya dibuka itu akan dilakukan kemenuhan dulu penyedotan air kembali dari pintu kanal yang selanjutnya yang masih tertutup kita lihat ya nah disini kita lihat pengisian air itu tidak langsung dilakukan dengan membuka gate atau pintu kanal selanjutnya karena akan tumpah jadi disitu ada ada pembukaan yang dilakukan mulai dari bagian bawah pintu sehingga air dari dalam pintu gate sebelah sana itu dialirkan melalui bawah kita lihat tuh gelombang-gelombangnya mulai memenuhi sampai batasnya nah itu gate yang belakang sudah mulai hampir penuh nah begini cara pengisiannya dan sebentar lagi ketika sudah sampai batasnya petugas akan membuka pintu tersebut agar menghindari tekanan ya tekanan air yang begitu deras meluncur ke bagian yang lebih rendah WC kita lihat ya selanjutnya nah disana kita lihat ketika air sudah sama antara puncak air yang ada kapalnya dan puncak air yang di sebelah belakang pintu barulah gate nya dibuka sehingga tidak menghindari tumpahan air yang deras ya tekanan yang deras sehingga kapal bisa masuk ke gate selanjutnya dan begitu seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati